Oke, pada bagian yang kedua ini kita akan mulai belajar mengenai emitter follower. Emitter follower configuration biasanya digunakan di bagian output dari sebuah amplifier. Nah, emitter follower nama lain dari common collector. Jadi, kolektornya ini kalau kita bisa melihat ini kolektor kita hubungkan langsung dengan VCC. Atau dalam analisis AC, karena dihubung dengan VCC, maka dia akan terhubung dengan ground. Seperti gambar di samping. Jadi, kaki kolektor akan langsung terhubung dengan ground. Input dimasukkan melalui base, dan output dikeluarkan lewat emitter. Dengan konfigurasi seperti ini, maka tidak ada phase shift di antara input dan output. Maka kita bisa menggambar analisis AC untuk rangkaian seperti ini menjadi Z inputnya di sini, kemudian di sini adalah Z outputnya. Kemudian karena emitternya terhubung dengan ground dan output, maka kita bisa menggambar di sini ada RE, di sini ada beta RE, di sini ada RE, kemudian di sini ada beta IB sesuai dengan model rangkaian untuk RE model. Oke, kemudian bagaimana kita bisa melihat kalkulasi impedance untuk rangkaian seperti ini, maka ZI atau input impedance adalah RB paralel dengan ZB atau beta RE di sini. Sementara ZB adalah beta RE ditambah beta plus 1 kali RE, kita sudah bahas yang tadi, ini adalah R aksen, maka RB adalah beta RE plus R aksen atau beta plus 1 kali RE. Sehingga ZB sama dengan satunya kita don't care, beta kali RE plus R besar, karena RE sangat kecil, maka ZB nilainya equal dengan beta kali RE. Sementara di output impedance, nilai ZO sama dengan RE paralel dengan RE juga, karena ini kan outputnya, ZO nya di sini, maka dia juga paralel antara beta RE dengan RE, sehingga ZO nya mendekati nilai RE, karena R besar-E besar nilainya lebih besar daripada RE. Ini adalah output impedance. Maka kita sudah bisa melihat dua karakteristik input dan output impedance untuk rangkaian ini. Maka voltage gainnya adalah sesuai dengan ZO dibagi ZI, sehingga RE atau IO kali RE dibagi IO, EI kali RE plus R kecil-E kecil, sehingga AV nya sama dengan VO dibagi VI sama dengan RE dibagi R. R besar-E besar ditambah R kecil-E kecil. Nah, karena nilai RE nya sangat kecil, maka VO dibagi VI nilainya mendekati 1. Sementara current gainnya sama dengan beta RB dibagi RB plus ZB. Ini adalah di sisi output, di sini adalah di sisi input, sehingga current gain untuk voltage gain sama seperti perhitungan sebelumnya, AI sama dengan main AV kali ZI per RE. Ini adalah emitter follower. Dan emitter follower karena tadi AV nya sama dengan 1 atau mendekati 1, maka biasanya dia digunakan di bagian output dari sebuah amplifier dan digunakan sebagai buffer. Artinya, misalnya kita mempunyai sebuah amplifier, pertama misalnya kita punya fixed bias, kemudian yang kedua kita punya emitter follower. Nah, emitter follower ini, di sini adalah input, di sini adalah output. Emitter follower ini berfungsi sebagai buffer. Buffer, di sini juga buffer ini fungsinya adalah untuk menjembatani antara input impedance dari fixed bias di sisi output di sini. Output impedance-nya untuk mendapatkan input, output impedance di emitter follower nilainya mendekati 50 Ohm. Kenapa 50 Ohm? Karena 50 Ohm ini akan terhubung dengan rangkaian di depannya, sehingga kalau kita tambahkan emitter follower dengan output impedance yang sangat kecil, mendekati 50 Ohm, dengan voltage gain-nya sama dengan 1, maka kita tidak akan mendapatkan pengaruh apa-apa di emitter follower tentang gain. Tapi kita mendapatkan output impedance yang 50 Ohm, kecil dibandingkan dengan fixed bias yang output impedance-nya relatif lebih tinggi. Misalnya kita punya emitter follower konfigurasi seperti ini, maka berapa RE, berapa ZI, berapa ZO kita bisa ikuti di rumus ini, maka pertama kali kita lihat untuk menentukan R kecil-E kecil, RE, maka selalu kita pasti rumusnya adalah 26 mV dibagi IE. Maka kita harus mencari IE-nya dulu. Nah IE-nya untuk konfigurasi seperti ini, kita bisa pakai loop dari base. VCC main VBE dibagi RB plus R aksen atau beta plus 1 kali RE. Kita masukkan VCC-nya 12V, VBE-nya 0,7V, RB-nya 220 kOhm, beta-nya 100 plus 1 kali 3,3, sehingga kita dapat 20,42 mikroampere. Kemudian IE sama dengan beta plus 1 kali IB, sesuai dengan rumus umumnya, maka betanya 100 plus 1,101 dikali IB-nya 20,42 mikroampere dapatnya 2,062 miliampere. RE sama dengan 26 miliampere dibagi ini, sehingga dapatnya 12,61. Kemudian yang kedua, ZI. Nah ZI tadi adalah RB paralel dengan ZB. ZB adalah beta RE di analisa DC yang tadi. Jadi ini ZB adalah beta RE plus beta plus 1 kali RE. Sehingga ini beta RE ditambah beta plus 1 kali RE. Kita masukkan ke persamaan-nya, kita dapat ZB-nya sama dengan, kira-kira nilainya mendekati beta RE, 334,56 kOhm. Kemudian ZI-nya sama dengan RB paralel dengan ZB, sama dengan 132,72 kOhm. Kemudian pertanyaan yang C, Z output-nya. Z output-nya tadi adalah RE paralel dengan R kecil-E kecil, sehingga kita dapat 12,56 kOhm. Maka kita bisa tahu dengan pernyataan yang saya tadi sampaikan. Emitter follower atau kaman kolektor ini biasanya digunakan di bagian akhir dari amplifier. Dia berfungsi sebagai buffer. Karena output impedance-nya sangat rendah. Kita bisa set nilai RE-nya ini, kalau di sini kan nilai RE-nya 12,56. Tapi kita bisa set RE-nya 50 Ohm. Dengan kita atur berapa nilai RE dan berapa nilai R kecil-E kecil. Dengan begitu kita bisa mendapatkan output impedance 50 Ohm. Kemudian AV-nya tadi RE dibagi RE plus R kecil-E kecil, sehingga kita dapat nilainya mendekati 1. Kemudian yang E, ulangi B sampai D ketika RO-nya 25 kOhm. Maka kita tinggal masukkan kondisinya. Kita pertama cek kondisinya, 25 kOhm lebih besar nggak? Dari 10 RE, 33 kOhm. Maka kita tidak bisa menggunakan approximate. Sehingga kita pakai persamaan ini. Untuk menghitung itu, ZB sama dengan beta RE ditambah beta plus 1 RE dibagi 1 plus RE plus RO. Sehingga dengan kita masukkan persamaan-nya, kita dapat ZB-nya adalah ini. Kemudian ZI sama dengan RB paralel dengan ZB, dapatnya ini, 126,15. Kemudian ZO-nya sama, RE paralel dengan RE. AV-nya kita masukkan ke persamaan ini. AV tadi kan VO dibagi VI. Beta plus 1 kali RE paralel dengan ZB dibagi 1 plus RE plus RO, nilainya mendekati 1. Oke, jadi untuk common collector atau emitter follower, AV-nya nilainya selalu mendekati 1. Dengan Z outputnya nilainya pasti rendah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah common base configurations. Jadi, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Di common base adalah input dimasukkan di emitter, kemudian outputnya lewat kolektor. Kita dapat low input impedance dan high output impedance. Kemudian current gain-nya kurang dari 1. Kemudian voltage gain-nya sangat besar dan tidak ada phase di antara input dan output. Ini adalah model analisis AC untuk common base. Maka ini juga sudah kita bahas yang kemarin. Z input-nya adalah ini. Ini adalah output impedance-nya. Ini adalah voltage gain-nya. Dan ini adalah current gain-nya. Oke, ini contoh soal untuk common base. Di sini ada input, V input. Kemudian di sini ada sumber tegangan, 2 volt. Di sini ada 1 kilo ohm, RB. Kemudian di sini ada common base. Jadi, base-nya yang di ground. Ini kan base. Ini emitter, ini kolektor. Base-nya di ground. Alpha-nya 0,98. Di sini ada juga sumber tegangan lain, 8 volt. 5 kilo ohm RC-nya, 10 mikroampere. Berapa nilai RE, ZI, ZO, AV, dan AI? Pertama, kita untuk mendapatkan RE. Maka kita harus lihat rumus umumnya, 26 milivolt. Dibagi IE. Maka kita harus mencari IE-nya dulu. Jadi, IE sama dengan VEE min VBE per RE. Jadi, VBE min IE. VBE, VEE min VBE dibagi RE. Jadi, ini IE. Ini pakai loop yang seperti ini. Maka VBE-nya 2, VBE-nya 0,7, RE-nya 1,1 kilo ohm. Kita dapat IE-nya 1,3. Sehingga RE-nya sama dengan 20 ohm. Kemudian, Z input-nya adalah tadi RE paralel dengan R kecil-E kecil. Di persamaan yang sebelumnya. Sehingga ZI-nya sama dengan 1 kilo ohm, paralel dengan 20 ohm. Dapat 19,61. Kemudian, Z O-nya sama dengan RC, 5 kilo ohm. AV-nya RC dibagi RE, 250. Dan, I-nya adalah min 1. Oke, ini kita lewati. Karena tidak masuk di pembahasan kemarin. Tugas 2. Oke, mungkin ini. Nanti, untuk tugas yang kedua. Tentang bagian yang kedua ini. Akan saya pause di Emas. Sampai jumpa lagi. Dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.